Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita-berita yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi terupdate tentang semua kejadian-kejadian yang terjadi atas negeri kita ini. Dan tanpa perlu banyak bahasa bahasi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Ini bukti nyata akibat petinggi-petinggi membawa politik yang tidak baik untuk generasi. Akhirnya seribu kader subang ngembalikan KTA PDIP. Kartu Tanda Angkota ya temen-temen ya. Hancur PDIP udah di ujung telunjuk. Kadir ini mau pindah jadi pendukung Prabowo Griba Gibran. Benarkah? Oh banyak ini pak. Ini anggota. Benarkah ini? Kadir PDIP. Mengapain sih? Benarkah mengembalikan KTA? Kita jangan lupa. Kasian juga ya sekarang PDIP. Oh. Benarkah? Hancur sekarang. Mau hancur PDIP. Akibat petinggi-petingginya. Politik-politiknya. Tapi kok masih pakai baju PDIP? Hasut. Hasut. Menghina Presiden. Bu. Ini nih. Baru sekarang. Kedai imu benar-benar hancur. Lembur hancur. Udah pada sadar ya. Baru kali ini sejarah mencetak bahwasannya kader PDIP dan anak-anak abah sama-sama berpesta. Ya. Dan tau kalian responnya di situ terus apa? Ya. Kalau kemarin waktu mengeluarkan keputusan nomor 90. MK dikatakan mahkamah keluarga. Sekarang apa dibilang? MK ternyata pejuang rakyat. Eh. Deddy. Kok kemarin udah minta maaf belum? Selain kau berterima kasih sama MK. Minta maaf juga dong. Harus VR. Kemarin kalian maki-maki. Sekarang ngucapkan terima kasih. Tapi yakin kau mau berterima kasih. Hahaha. Pancasila 1. Ah. Ini baru bilang. Pancasila. Sabar. Gini. Pancasila 1. Ketuhanan. Jangan. Jangan. Pancasila 1. Ketuhanan yang maesah. Dua. Dua. Kemanusia yang adil dan berada. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatannya yang dipimpin oleh ikmat kebijaksanaan. Dalam perusyaratan. Rakyatannya yang dipimpin oleh ikmat kebijaksanaan. Lima. 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 Sosial pagi seluruh rakyat Indonesia. Iya betul. Enggak. Kalau pas juduk itu apa. Begitu deket saya hilang semuanya. Hei. Terima kasih Bapak. Ya udah. Mama senang. Karena Mama dapat musik tida dari Bapak Jokowi. Mama berterima kasih. Mama bangga. Mama senang karena hari ini Mama bisa kecewa dengan Bapak Jokowi. Beliau sangat merendah bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini. Sangat ramah sekali. Dapat sepeda. Beliau sangat senyumannya, sangat mulut bagi semua orang. Perang tulus kelihatan kok teman-teman. Apa rasa membedakan. Sungguh mulia hatimu Pak Jokowi. Dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua. Dekat sekali dengan orang Papua. Presiden terbaik. Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua. Saya coba ini Indonesia ini sejauh mana sih. Aceh ke Papua. Berapa dibutuhkan? Lewat terbang dengan pesawat 9 jam 15 menit. Itu kalau terbang dari London itu sampai di Istanbul. Itu melewati tujuh negara. Artinya betapa sangat besarnya negara ini. Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua. Saya coba ini Indonesia ini sejauh mana sih. Aceh ke Papua. Berapa dibutuhkan? Lewat terbang dengan pesawat 9 jam 15 menit. Itu kalau terbang dari London itu sampai di Istanbul. Besar sekali. Itu melewati tujuh negara. Artinya betapa sangat besar. Pak Jokowi begitu memperhatikan semua daerah yang ada di Indonesia. Oh kaget asem. Ini. Admin ini bikin kaget orang aja. Sandiaga Uno bakal polisikan Anies Baswedan bila utang Anies yang 52,3 miliar tidak segera dibayar. Nah lo. Benarkah? Benarkah? Jangan dulu ambil kesimpulan teman-teman ya. Kalau benar mantap sih. Tapi saya belum bisa mempastikan kepada kalian semua bahwa ini adalah berita yang benar ya. Sekalipun saya berharap ini benar. Bayar dong. Utang harus dibayar. Ya jangan. Jangan tidak dibayar. Anies resmi gagal masuk Pilkada 2024. Pengikut abah pada setetres. Jakarta butuh Pak Anies. Jakarta mendukung Anies Baswedan. Kami muak. Kami butuh perubahan untuk Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta. Jakarta memerlukan Pak Anies. Lucu sekali suara. Jakarta. Jakarta tanpa Pak Anies. Jakarta tanpa Pak Anies Baswedan. Ya. Eh. 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 Jadi mereka anggap. Bahwa kandidat lain itu dia. Ha. Yang Anies Baswedan. Hu. Hehehe. Kebalik. Anies Baswedan. Hu. Hehehe. Aduh. Bada setres katanya ya. Ketuan DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Aduh. Dipertimbangkan akan mengusung Kaesang untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Eh. Kenapa? Kenapa? Kok iso? Ha. 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 Udah habis stok ya mbak? Ha. 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 Saya mau duduk dulu dengan tipu tangan. Ha. Itu lembut. Hmm. Itu. Ya. 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 Lebih menjual ya Kaesang ya. Ha. 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 Ada netizen yang komentar Boroboro mau ngurus Jawa Tengah Ngurus bisnis pisang aja gak bisa Gak tau kau rupanya itu Bisnis pisangnya Kaisang itu menjamur Memang otak kalau sudah dipenuhi kebencian Akan kotor selama-lamanya Jadi setelah Elektabilitasnya Kaisang itu Melonjak tinggi Melebihi yang lainnya Maka Puan tergoda untuk Meminang Kaisang Tapi ada juga yang lain Itu mengomentari Apa yang diucapkan si Puan Maharani dikatakannya apa Ya mereka bilang Lebih baik PDIP pilih kader sendiri aja Karena PDIP punya tokoh-tokoh Yang bisa dikatakan bisa diusung Dalam Apa namanya Dalam Pilgub Jawa Tengah Ya kan Contohnya Hendrar Prihadi Apa namanya Hendrar Hendrar Prihadi Bambang Pacun Dan lain sebagainya Masalahnya kurang laku Makanya suruh dulu orang itu jualan pisang Biar laku Tentunya Kaisang supaya apa Supaya banteng kandangnya gak jadi Dua Brakabri Ya kan Itu kan kiasan Jangan kalian marah Asal aku bicara banteng Emang lambang kalian banteng kan Bukan kilinci kan Ya kalau aku bicara seperti ini Itu sebuah kiasan semuanya itu Ya kan Kan gak secara nyata nyata Obrakabri Gitu dia Ini akan terjadi Akan terpulang sejarah yang kedua kalinya Apa itu Setelah Pilpres kandang Apa namanya Kandang banteng di Obrakabri Nah sekali lagi Udah lah Jangan dibully opung Opung si toru sini Parbelak si toru sini Ya Bully terus ini banteng Apa sih mau kau opung Oke teman-teman ya Cukup menarik berita-berita yang kita saksikan Barusan ya Tulis pendapat dan opini kalian Soal Berita yang kita saksikan bersama-sama tadi Ya Silahkan tulis di kolom komentar Dan saya pamit dulu See you on the next video And God bless you Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax